Kita menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Amanda Cininta. Musibah tanah longsor kembali terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Kali ini dua rumah milik warga rusak akibat tertimbun material longsor. Sementara delapan lainnya terancam karena tanah sudah mulai retak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dua rumah yang rusak akibat musibah tanah longsor adalah milik Siti Amirah dan Sucipto, warga Dusun Kedawung, Desa Karangwuni, Kecamatan Kerangan, Temanggung. Sebagian rumah milik Siti Amirah yang berada di bawah tebing tertimbun material longsor. Sedangkan rumah Sucipto mengalami kerusakan di bagian teras rumah. Menurut Sutrasman, salah seorang warga, musibah ini terjadi setelah daerah itu diguyur hujan deras. Karena struktur tanah yang labil tidak kuat menahan air, tebing setinggi 5 meter itu longsor dan menimpa rumah warga. Selain merusak dua rumah warga, delapan rumah lainnya yang berada di atas maupun di bawah tebing juga terancam. Warga dihimbau selalu waspada karena intensitas hujan yang masih tinggi.